Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Budiman Sujat Miko menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Bahkan keduanya telah mendeklarasikan relawan bernama Prabowo-Budiman Bersatu atau Perabu pada Jumat 18 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Dukungan ini diketahui berbeda dari sikap PDIP yang sebelumnya telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Menurut Budiman, perubahan sikap politiknya ini tak lepas dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Memiliki semangat yang sama dengan aktivis dalam buku itu, Budiman menilai bahwa Prabowo memiliki semangat yang sama dengan para aktivis. Karenanya ia berani mengambil risiko mendukung Prabowo dibandingkan bakal capres lainnya. Kepada Prabowo, Budiman pun menitipkan kemajuan desa jika terpilih menjadi presiden. Diketahui, tanda-tanda dukungan Budiman Sujadmiko akan merapat ke kubu Prabowo sebenarnya mulai terlihat sejak bulan lalu ketika keduanya bertemu. Sejak saat itu, aktivis reformasi tersebut bahkan kerap melontarkan pujiannya terhadap Prabowo. Ini merupakan sikap yang jauh berbeda dari dua pemilu sebelumnya. Ketika Budiman menjadi salah satu pihak yang kerap melontarkan kritikan tajam kepada mantan Panglima Komandu Cadangan Strategis atau Pangkostrat tersebut. Untuk mengatasi tantangan itu, Budiman menilai butuh kerjasama antara figur militer dan intelijen dengan sosok yang memiliki rekam jejak sebagai aktivis. Menurutnya, dua kalangan tersebut biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Ia pun merasa yakin bahwa Prabowo akan mampu menyatukan kelompok nasionalis. Terima kasih telah menonton!